Terima kasih. Ya benar Bu, ada perubahan peran pengawas, kalau dulu sebagai pengendali sekarang menjadi pendamping kepala sekolah dalam melakukan transformasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan. Pengawas sekolah dalam peraturan Direktur seperti apa Pak Budi? Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan lewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Pendampingan seperti apa ya Pak? Dalam peraturan Dirjen ini. Pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Seperti apa prinsip pendampingan dilaksanakan Pak? Prinsip pendampingan dilaksanakan dengan prinsip profesional, terencana dan strategis, bertahap dan mandiri, kolaborasi asimetris, kesetaraan, dan berbasis evaluasi. Terima kasih telah menonton!